Intro Halo Halo Football Lovers Berjumpa lagi dan lagi dengan kakak Spasi Kali ini kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight Selamat menyaksikan Jude Bellingham dijagokan raih balon Dior Asalkan Jude Bellingham tampil gemilang bersama Real Madrid musim ini Bintang Inggris itu pun sudah dijagokan menyabet balon Dior 2024 Mantan pemain Real Madrid Mesut Ozil jadi salah satu yang menjagokan Bellingham Raih balon Dior Menurutnya Bellingham amat pantas menyabet penghargaan itu apabila sukses membawa Real Madrid juara La Liga dan Liga Champion Mesut Ozil nikmati masa pensiun tak menyesal gantung sepatu Sudah satu tahun Mesut Ozil gantung sepatu Legenda timnas Jerman itu tak menyesali keputusannya pensiun dan justru menikmatinya Kedupan pensiun yang santai bersama keluarga sangat dinikmati Ozil Hal tersebut membuatnya tak kepikiran untuk balik lagi ke lapangan hijau Zidane tolak Bayern Lebih tertarik ke latihan MU? Elek White turut mengklaim Zinedine Zidane punya minat dengan klub lain ketimbang Bayern Munich Klub yang jadi perhatian pria 51 tahun itu adalah Manchester United MU memang tertarik mendatangkan Zidane ke Old Trafford Sancho membaik di Dortmund Tapi apa masih punya masa depan di MU? Zidane Sancho menunjukkan perbaikan performa di Borussia Dortmund Lantas apakah itu berarti Sancho akan kembali ke Manchester United? Adik Ten Hag tak bisa menjamin Konverti VS MU Kalah kualitas The Sky Blues modal nyali Pelatih Konverti, Mike Robbins sadar diri bahwa timnya kalah segalanya dari MU Namun hal itu tak akan membuat takut pasukannya Ia berharap The Sky Blues memberikan segalanya di laga ini Pasalnya laga ini menjadi kesempatan besar untuk Konverti mengukir sejarah Manchester City VS Chelsea The Citizen Kelelahan Kondisi kebugaran para pemain Manchester City jelas terkuras Karena harus bermain lebih dari 120 menit saat melawan El Real Mereka kini praktis hanya punya masa istirahat 2 hari sebelum melawan Chelsea Haaland bahkan diragukan bisa fit saat menghadapi Sibiru Pep Guardiola mengungkap masih belum bisa memutuskan bisa memainkan halan atau tidak Potensi Full Hand rusak misi sapu bersih Liverpool Jurgen Klopp mengatakan Liverpool berpeluang besar juara Premier League jika bisa menyapu bersih sisa laga Namun Full Hand berpotensi mengganjali Liverpool Sebab si Merah belum lagi menang di Stadion Krivenkotec dalam 5 tahun terakhir Pendekatan ke pemain yang tepat kunci Ancelotti raih prestasi Arrigo Sacchi mengungkap kunci keberhasilan Carlo Ancelotti sebagai pelatih Kunci tangan dingin Don Carlo adalah pendekatannya ke pemain yang selalu tepat Hendrik diikat kontrak pacar bikin pelatih jengkel Calon bintang Real Madrid Hendrik bikin kesal pelatihnya di Palmeras Pasalnya pemain Brazil itu ketahuan terikat kontrak nyeleneh dengan sang pacar Melansir AS Diario, Hendrik memiliki kontrak hubungan dengan Miranda Hendrik dilarang mengubah kepribadian secara drastis dalam waktu cepat Miranda juga melarang Hendrik untuk menggunakan kata-kata tertentu Serta haram baginya jadi pecandu Hendrik juga wajib mengucapkan I love you ke Miranda dalam segala situasi Sinteyong menatap satu sejarah lagi bersama tim Nas Indonesia tinggal membutuhkan satu poin untuk mewujudkan ambisi lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 2024 Tim merah putih ditarget untuk lolos ke fase gugur Sinteyong bahkan mempunyai mimpi bisa membawa Indonesia ke Olimpiade 2024 Granit Xhaka kepingin terakhir yang bawa Bayer Leverkusen juarai Bundesliga Direktur olahraga Bayer Leverkusen Simon Rolfes Buka-bukaan terkait kunci timnya menjuarai Bundesliga di musim ini Ia mengakui bahwa perekrutan Granit Xhaka jadi kunci timnya menjadi juara Menurut Rolfes, Leverkusen sangat membutuhkan gelandang tengah yang bagus Xhaka dinilai mampu mengisi tempat itu dengan sangat baik Ia menyebut lubang di lidi tengah mereka itu terisi dengan sempurna dengan kedatangan ex-Arsenal itu Mikkel Arteta minta Arsenal kembali fokus di Premier League Arsenal kembali beraksi pada ahad dini hari waktu Indonesia bagian barat Saat mereka bertandang ke Wolves dan ini akan menjadi pertandingan ketiga mereka dalam tujuh hari Manager Arsenal Mikkel Arteta meminta anak asuhnya untuk bangkit Untuk membawa mereka kembali ke puncak kelas main Premier League Kemenangan di Molineux akan membawa anak asuh Mikkel Arteta kembali ke puncak kelas main Premier League Karena Manchester City akan melawan Chelsea dalam laga semifinal PLFA Christopher Nkunku sudah muncul dalam sesi latihan Chelsea Christopher Nkunku telah kembali mengikuti sebagian latihan tim menjelang pertandingan semifinal PLFA antara Chelsea melawan Manchester City di Wembley Stadium Pochettino memberikan kabar terbaru tentang kebugaran Nkunku Mereka menilainya dari hari ke hari dan dalam beberapa hari terakhir ia memiliki kemungkinan untuk terlibat dalam beberapa bagian sesi latihan Kami berharap dia bisa segera terlibat Ujarnya Pengakuan Kasemiro Gara-gara ini saya hampir tolak Manchester United Kasemiro resmi hijrah ke Manchester United pada musim panas 2022 dan kehadirannya langsung merevitalisasi lini tengah-tengah saat itu Namun belum lama ini ia mengaku sempat meragukan keputusannya menanggalkan seragam Real Madrid demi setan merah Berbicara kepada El Cilinuito de Jubonet Kasemiro mengungkap bahwa reaksi emosional Bos Madrid Carlo Ancelotti terhadap kabar kepergiannya hampir membuatnya berubah pikiran Masi Miliano Allegri sebut pemain tidak paham situasi Pada pekan ke-33 Liga Italia, Juventus ditahan keagliari 2-2 Tim hitam putih bahkan nyaris kalah karena tertinggal 0-2 lebih dulu di babak pertama Pelatih Juventus, Masi Miliano Allegri punya argumen mengapa Juventus tampil buruk di babak pertama Menurut Allegri, timnya tidak memahami pendekatan yang diperlukan untuk menghadapi laga ini Untungnya bagi Juventus, sekarang zona Liga Champion di kelas main Liga Italia bertambah menjadi 5 tim teratan Stefano Fioli tidak menjamin akan tetap jadi pelatih Milan Stefano Fioli mendapat kecaman setelah Sembilan tersingkir dari perempat final Liga Eropa di tangan Nice Roma Laporan di Italia telah mengklaim bahwa juru taktik asal Italia itu akan dipecat pada akhir musim jika gagal lolos ke semifinal Fioli sendiri menolak untuk mengesampingkan pintu keluar Milan Fioli tidak menjamin akan tetap jadi pelatih Rossoneri setelah musim panas dan mengatakan kepada para reporter untuk bersabar Napoli hampir capai kesepakatan dengan Guido Rodrigues Menurut kabar dari AS Roma, Napoli sedang berupaya menyelesaikan proses perekrutan gelandang asal Argentina Guido Rodrigues yang akan habis masa kontraknya dengan Real Betis pada akhir bosim nanti Meskipun Real Betis diperkirakan bisa mengajukan penawaran kontrak baru sebelum musim ini berakhir Namun demikian, jika tidak ada perubahan hingga akhir musim Rodrigues akan berstatus bebas transfer menjelang musim 2024-2025 Dua tim Andalusia ingin pinang Arda Guler Masa depan Arda Guler di Real Madrid memang tak menentu Banyak tim yang ingin meminjam jasanya termasuk sepasang jagoan dari Andalusia, Sevilla, dan Real Betis Musim ini, menit permain wonderkid Turki memang sereduksi jauh Ia hanya main sebanyak 98 menit dan sempat menepi 5 bulan lantaran masalah jedera Masih belum ditentukan apakah ia bakal tetap berada di tim musim depan atau dipinjamkan ke tim lain Fans Barcelona tak tertarik tonton El Clasico di kandang Real Madrid Pertandingan bertajuk El Clasico antara Real Madrid versus Barcelona pada Hornada ke-32 La Liga akan dilangsungkan di Stadio Santiago Bernabeu Barcelona diadapkan dengan tantangan besar untuk mencuri poin dari Real Madrid Dikabarkan, para pendukung Barcelona tidak mengadakan perjalanan resmi untuk melihat timnya bertandang di Stadion Santiago Bernabeu Alasannya karena ada penurunan kepercayaan kepada Barcelona untuk dapat memenangkan gelar La Liga saat ini Barcelona tetapkan tanggal pembukaan Spotify Camp Nou Meskipun Estadion Olympique Lewis Company telah menjadi rumah asuh yang baik bagi Barcelona musim ini Jelas bahwa para pemain dan penggemar sangat menantikan kembalinya Spotify Camp Nou Stadion bersejarah ini sedang direnovasi Rencana awalnya adalah membuka kembali gerbang Stadion pada 29 November 2024 Namun tanggal tersebut kini sedikit diperpanjang Barcelona telah memutuskan untuk tidak terburu-buru melakukan comeback Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you! Terima kasih telah menonton!